Intro Pertempat di Aula Batalion Infanteri 742 SWY diselenggarakan acara syukuran hari lahir Korps Infanteri ke-70 tahun. Pada hari Rabu 19 Desember 2018, adapun acara ini dihadiri oleh Dandrem 162 Wira Bakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, para Dandem dan KASI, dan Yonif 742 SWY, dan KA Saddisjan, para Perwira Bintara Tamtama dan Resit KCK. Hari lahir Korps Infanteri kali ini mengusung tema dengan semangat Yudha Wastu Pramuka Prajurit Infanteri mengabdi dan membangun bersama rakyat, yang mana tema ini mencerminkan komitmen dan tekad yang kuat dari Prajurit dan Satuan Infanteri untuk menjadi tangguh, profesional modern, serta dicintai dan mencintai rakyat. Dandrem 162 Wira Bakti, Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa Korps Infanteri adalah Korps yang terbesar di Angkatan Darat, dan selama ini telah membawa dan mengharumkan nama baik TNI Angkatan Darat. Mewakili nama Korem 162 Wira Bakti, ia ucapkan selamat atas hari kelahiran Korps Infanteri tersebut. Dengan harapan, Korps Infanteri dapat terus menjaga nama baik TNI Angkatan Darat, dan terus berprestasi dengan meyakini bahwa Korps Infanteri adalah korps yang terbesar di TNI Angkatan Darat. Korps Infanteri adalah korps yang terbesar di Angkatan Darat, dan selama ini adalah korps yang membawa dan mengharumkan nama baik TNI Angkatan Darat. Dan kami, atas nama keluarga besar Korem 162 Wira Bakti, mengaturkan irga hayu Korps Infanteri ke 70, dan pesan kami jaga nama baik dan terus berprestasi Korps Infanteri, serta kami yakin ke depan Korps Infanteri adalah korps yang terbaik di Angkatan Darat. Sekian dan terima kasih. Acara syukuran ini ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Danrem 162 Wira Bakti yang didampingi dan Yonif 742 SWY Light Call Infanteri Agus Doni. Dan dem dan para kasih yang diserahkan kepada prajurit termuda Yonif 742 SWY, Prada Yuliau seru pampang dan dilanjutkan dengan acara hiburan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GED TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.